Mi babi ini paling takut dengan gagasan Luo Zheng memainkan makam suci. Luo Zheng mengajukan pertanyaan ini, Mi babi bahkan lebih gugup. Bawa kakimu yang kotor. Kami adalah makam manusia suci harimau, yang dapat disentuh oleh manusia kotormu. Aku ingin mengupas kulitmu. Monster berwajah babi ini melihat gerakan Luo Zheng, dan mereka berteriak dengan keras. Mi babi lainnya mendengar dengkuran dan keluar dari lembah. Babi-babi itu dikelilingi aneh, Feng Ge mengingatkan Luo Zheng Dao. Jangan abaikan mereka, kata Luo Zheng dengan ekspresi kosong. Ngomong-ngomong, mereka dapat pergi kapan saja di daerah ini, dan makhluk-makhluk gelap tidak bisa masuk. Luo Zheng Dao dapat melakukan upaya apapun di sini. Dia berputar-putar di sekitar makam suci, dan Mi babi masih menjerit. Akhirnya, Luo Zheng berhenti di depan batu nisan makam suci dan menyembah batu nisan itu. Mata Feng Ge membelalak. Aku tidak tahu apa artinya langkah Luo Zheng. Sebaliknya, wajah-wajah babi itu bersemangat. Orang ini akhirnya terbuka dan akan menyerah kepada kita, orang dewasa Hu Yun. Bahkan jika kami berdoa memohon maaf, kami hanya bisa memberimu kematian, tetapi itu tidak begitu menyakitkan. Karena kamu sudah menemukan jawabannya, berhenti saja. Setelah penyembahan Luo Zheng, dia berdiri dan tersenyum pada monster berwajah babi, lalu dia melompat ke kubur dan menggalinya dengan tangan. Untuk meninggalkan tempat ini, dia hanya dapat menemukan jawabannya di dalam makam. Hanya dengan mengadakan kunjungan ke kuil juga merupakan semacam kegigihan, apakah orang suci benar-benar mati, dapatkah ia bangkit kembali, dan kuburan makhluk lain selalu tidak sopan. Mibabi yang ganas itu tercengang. Mereka tidak pernah memikirkannya, Luo Zheng benar-benar berani menggali kubur. Berhenti. Kumohon? Kumohon? Hei! Kami cemburu pada orang dewasa Hu Yun. Mibabi ini akhirnya menyadari bahwa ancaman Luo Zheng tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga memainkan efek balasan. Beberapa Mibabi mulai berdoa. Tapi Mibabi ini tidak layak dipercaya sama sekali. Di mana Luo Zheng peduli dengan mereka. Hei! Hei! Luo Zheng membuang kotoran di atas makam, dan di bawahnya ada potongan batu tipis. Di bawah sentuhan batu-batu ini, ada dingin yang dingin. Luo Zheng mencoba memuntir batu-batu ini, dan tidak ada reaksi di bawah pasukan. Ketegasan melebihi imajinasinya. Pada akhirnya, Luo Zheng hanya bisa mulai dari sisi makam, dan batu-batu diambil dan dibuang ke lagu Phoenix tidak jauh dari sana. Batu-batu ini juga harus mengandung kekuatan yang kuat di sisi lain, hal ini tidak hilang di bawah cahaya, dapat digunakan sebagai fusi dari sisi lain. Feng Gei meletakkan batu-batu ini di cincin sumi, berdiri di sisi makam, dengan hati-hati melihat ke bawah. Setelah semua potongan batu dilepas, sebuah gua bundar dengan panjang tiga kaki terlihat di bawah. Di bawah kubur kosong, tatapan Feng Gei sedikit sesak. Jika ada lorong bawah tanah di bawah ini, akan baik-baik saja baginya untuk meninggalkan tempat hantu. Aku akan turun dan melihat, kata Luo Zheng. Sama seperti Luo Zheng sedang bersiap untuk melompat dari lubang, mi babi berwarna biru muncul lagi di sebelah lubang cahaya, dan tampak menjerit dan berteriak, kamu akan menyesal. GX berwajah babi lainnya juga meraung, dan seluruh lembah dikelilingi oleh temperamen gelisah, dan bahkan tentakel di lembah diam-diam ditarik ke dalam gua segitiga. Luo Zheng hanya melihat bisikan wajah babi berwarna biru, dan melompat ke gua di bawah makam. Feng Gei berdiri sendirian di pintu masuk makam, dan wajahnya agak gugup. Meskipun saya tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa masuk ke dalamnya, mi babi ini berteriak bersama, seperti tanah longsor. Kami menutupi cahaya, blokir cahaya dan keluarkan mereka. Biarkan mereka mendapatkannya. Sebelum wajah babi monster dan tentakel itu, itu sangat membabi buta bergegas ke lubang cahaya. Dengan darah dan daging mereka, berapa banyak yang akan dicairkan oleh cahaya. Tentang wajah babi terbuka, dan kekuatan cahaya ini sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk menghilangkan batu secara instan. Tentakel yang ditarik ke dalam gua-gua-gua terbentang ke lembah, dan batu-batu besar di luar lembah tersapu ke lembah. Hei, Feng Gei melihat bayangan hitam besar lewat di kejauhan. Itu adalah batu besar yang dikirim oleh tentakel, dan itu diblokir oleh bagian atas Feng Gei. Sinar cahaya dari bawah secara alami terhalang oleh batu besar ini, dan Phoenix sudah ada di dalam bayangan. Menghadapi adegan yang tiba-tiba, Feng Gei berada di tempat yang sama dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tangkap dia, bunuh dia, kita bisa bergegas. Mibabi itu telah bertahan begitu lama di luar, dan mereka sudah lama tidak mampu menahannya. Ketika batu menghalangi cahaya, ia bergegas ke lagu Phoenix. Feng Gei, Luo Zheng, yang baru saja melompat dari lubang makam, merasakan cahaya di kepalanya menghilang dan wajahnya sedikit berubah. Meskipun tidak jelas apa yang terjadi, cahaya ini adalah satu-satunya penghalang mereka. Nyaris tanpa ragu, Luo Zheng, seluruh orang telah melompat, ingin segera mencari tahu. Tapi makam-makam ini mudah turun, dan sulit untuk bangun. Luo Zheng baru saja bergegas ke lubang, dan kekuatan aneh menghantam. Jejak Luo Zheng jatuh dari ketinggian tiga atau empat kaki. Hei, tiga atau empat mi babi bergegas ke bagian depan Phoenix, dan salah satu babi berjongkok di bawah tangan dan melantunkan lagu Phoenix, dan dia akan menariknya keluar. Secara naluriah, Feng Gei meluncurkan serangan balik. Aliran emas tubuhnya terus berkedip-kedip, dan cambuk emas seperti badai dan biasanya mengalir ke wajah babi-babi ini. Kekuatan Jin Wu Sen Huo terlalu terbatas, dan tidak cukup untuk melukai mi babi ini. Masuk saja, seperti ini saja. Feng Gei telah putus asa pada saat ini. Tetapi pada saat ini, cahaya terang bersinar lagi. Meskipun bongkahan batu untuk sementara menghalangi cahaya, bongkahan batu itu pada mulanya merupakan medan gelap. Ketika bongkahan itu menghalangi cahaya, itu juga menderita cahaya yang menyilaukan. Hanya dua atau tiga kedipan waktu, dan sebuah batu besar ditusuk oleh cahaya. Itu, hei, cahaya terang salju kembali diletakkan dan diselimuti Feng Gei. Babi-babi di sekitarnya sudah terlambat menjerit, dan dagingnya sudah disapu oleh cahaya, hanya menyisakan bau yang menyengat. Cahaya ini memenangkan nafas untuk Feng Gei, melihat tentakel memegang sepotong batu, wajah Feng Gei berubah sangat. Ketika batu-batu ini benar-benar menutupi cahaya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan saat ini, dan Phoenix melompat ke gua di bawah makam. Situasi di luar gua sangat kritis, dan gua itu tidak jauh lebih baik. Di seberang Luo Zheng, ada bayangan putih kecil yang mengambang di dalamnya, energi yang terkandung dalam bayangan ini tidak terlalu kuat, dan itu bisa memberi Luo Zheng ancaman yang kuat. Kekuatan yang baru saja menjatuhkannya dari bayangan putih ini. Hati-hati, sama seperti burung Phoenix melompat dari atas, Luo Zheng mengingatkannya bahwa bayangan putih ini benar-benar melayang dari lagu Phoenix. Feng Ge buru-buru melompat dari atas, tidak dapat memperhitungkan situasi di dalam gua. Dia mendengar Luo Zheng berteriak, hati-hati, karena pemberontakan naluriah, dari jiwanya yang meledak cambuk emas ke depan bayangan putih tiba-tiba muncul. Hei, dejin wu sen huo yang digunakan di sisi lain adalah kekuatan supranatural jiwa. Kekuatan detak masih umum dalam daging, dan itu masih bisa diabaikan ketika menghadap tubuh jiwa. Bayangan putih hanyalah sejenis jiwa. Melihat api keemasan para dewa akan ditarik pada bayangan putih, kekuatan aneh tiba-tiba diterapkan pada Phoenix. Lagu Phoenix, yang awalnya dalam posisi jatuh, tiba-tiba terbang tanpa peringatan, dan cambuk emas jin wu sen huo juga diseret. Hei, Feng Ge menghantam dinding. Jiwanya secara alami lebih rendah daripada tubuh Luo Zheng. Di bawah dampak ini, Feng Ge sebenarnya pingsan. Kekuatan yang dimainkan pada Feng Ge masih belum hilang, dan dia dengan keras menghantam dinding. Hei, bayangan putih sepertinya tidak membunuh arti dari lagu Phoenix. Setelah itu mengejutkan lagu Phoenix, ia terbang lagi menuju lagu Phoenix. Huh, pikirkan, meskipun Luo Zheng tidak tahu apa yang ada dalam bayangan putih, dia bisa melihat serangkaian tindakan. Luo Zheng bisa menebak sesuatu, dan tentu saja dia tidak ingin itu dekat dengan Feng Ge. Kekuatan totem Luo Zheng Li akan keluar, dan seluruh orang akan terbang. Dalam tiga hari, Luo Zheng menambahkan sejumlah besar senjing, dan dua token lainnya sudah dalam kondisi terbaik. Bisakah Luo Zheng hanya ingin melompat? Aku merasakan kakiku tiba-tiba jatuh, kakinya benar-benar terbungkus tanah. Apa ini? Luo Zheng dikejutkan oleh jantung, dengan hati-hati terlihat, warna kejutan di mata menjadi lebih dan lebih intens. Ketika dia baru saja jatuh ke dalam gua, dia merasa bahwa dasar gua itu sangat lembut, tetapi Luo Zheng tidak punya waktu untuk mengamatinya dengan hati-hati dan mengira itu adalah lumpur. Sekarang kaki saya macet dan tidak bisa bergerak. Ketika saya melihatnya, saya menemukan bahwa saya telah menginjak sepotong daging di bawah kaki saya. Tidak hanya di kakinya sendiri, kuadrat kamar gelap bawah tanah ditutupi dengan lapisan daging, dan ada meridian antara daging dan daging, dan darah ungu di meridian mengalir dengan cepat. Adegan ini terlihat di lorong kuil surga, tetapi ruang bawah tanah lebih jahat daripada lorong. Kejutan Luo Zheng hanya berlangsung sekejap mata. Melihat bayangan putih telah bergegas ke depan Phoenix, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki itu. Enam ratus dewa, kekuatan sisi lain dari totem kekuasaan meletus, dan kaki ditarik keluar dari potongan-potongan ini. Luo Zheng seluruh orang seperti proyektil di katapel, bergegas ke sisi ruangan gelap, tangan dengan kilat seperti bayangan putih. Bayangan putih tampaknya menggunakan lagu Phoenix sebagai sedotan yang menyelamatkan jiwa. Ambil jejak waktu terakhir dan lihatlah di dalam jiwa Phoenix. Saat itu, Luo Zheng merasakan cahaya di atasnya lagi. Lusinan megalit memblokir bagian atas lubang bundar, menghalangi cahaya lapisan atas. Sekalipun penetrasi sinar-sinar ini kuat, butuh beberapa waktu untuk menggali batu besar ini. Setelah cahaya terhalang, tentakel berkerumun di sepanjang gua di atas. Melihat bahwa Luo Zheng harus memahami bayangan putih, tentakel digulung pada Luo Zheng, dan lusinan tentakel besar tiba-tiba kusut. Luo Zheng memandang bayangan putih dan bergegas ke jiwa Phoenix. Dia menyaksikan saat dia dibungkus dan ditarik keluar dari gua. Tentakel itu menarik Luo Zheng keluar, dan kemudian sekelompok tentakel lainnya berlari ke ruangan gelap di sepanjang lubang. Target tentakel ini adalah Feng Ge. Tidak ada benda asing diizinkan di makam suci. Tetapi ketika tentakel belum menyentuh lagu Phoenix, mereka tiba-tiba gemetar. Mereka tampaknya telah menerima perintah yang tak tertahankan, dan mereka melempar lagu Phoenix dan mundur dari lubang. Tentakel lainnya masih memegang batu, menghalangi cahaya yang bersinar. Mi babi berikut ini benar-benar dekat dengan makam suci untuk pertama kalinya, dan wajah-wajah babi penuh hormat. Mereka bergegas membungku, lalu memulihkan makam yang dihancurkan oleh Luo Zheng, dan dengan cepat meluncurkan ruang lingkup makam itu. Batu itu sekali lagi dikenakan oleh cahaya di atas, dan itu menyala di sekitar makam. Melihat dari luar, selain kotoran di makam itu terlalu baru, Anda tidak bisa melihat jejak kehancuran. Batu-batu besar yang dirintangi untuk menghalangi cahaya ditusuk, menghasilkan kerikil, tetapi kerikil ini hal-hal yang termasuk dalam domen gelap dengan cepat berubah menjadi abu dalam terang cahaya, dan menghilang dengan bersih. Koma-koma, Koma-koma, Luo Zheng terseret ke udara oleh sentuhan-sentuhan ini. Tentakel dan tentakel juga bersaing untuk Luo Zheng. Mereka semua ingin menarik Luo Zheng ke gua-gua mereka sendiri dan perlahan-lahan menelan mereka. Setelah beberapa kompetisi, tentakel juga meletus kekuatan yang cukup mengerikan, di bawah kekuatan yang luar biasa, Luo Zheng merasa tubuhnya harus hancur berantakan. Untungnya, tubuhnya kuat dan luar biasa. Jika Anda mengubah tubuh, saya khawatir sudah robek. Akhirnya, pertempuran antara tentakel ini pecah, dan Luo Zheng diseret ke gua segitiga. Dia ditarik ke jarak lebih dari 10 kaki, bau berdarah dan bau tengik langsung ke nafas, gua segitiga ini berserakan dengan beberapa bulu dan tulang. Ini bangkai monyet hitam. Oleh orang-orang bulu hitam, Luo Zheng mudah dikenali, ditangkap setelah datang dalam 3 monyet hitam dikhawatirkan telah orang-orang dari tentakel untuk memberi makan keluarga mereka. Bagaimana tulang-tulang ini tentakel dapat memotong monyet hitam? Tentakel kekuasaan lebih besar, yang itu sendiri adalah lembut, hanya dapat merobek monyet hitam, cincang, tapi Luo Zheng menemukan tulang-tulang ini patah sangat halus, tampaknya beberapa jenis divisi tajam. Luo Zheng sipada kesempatan kabel, dan gua yang dalam memperluas 2 tentakel. Kedua tentakel sedikit lebih kecil dari rata-rata jumlah tentakel, tetapi baris sisi tentakel hias tulang gigi tajam, tulang melihat gigi yang tentakel Luo intrinsik mengerti mengapa. Panggil, mereka tentakel tanda akan ditampilkan yang baik memperbaiki 2 tulang dengan gigi terhadap volume intrinsik Luo Tentakel. Hei, dengan 2 tentakel di sekitar bahu Zheng Luo menarik, bola balik seperti 2 gergaji memotong daging Luo Zheng. Tapi putaran pertama cutting, Luo Zheng merasa nyeri terbakar yang berasal dari lengannya, bahu atas telah meninggalkan serangkaian luka berdarah, 2 tentakel kekuasaan Biro Retribusi pikir akan lebih banyak lagi. Jadi pergi, cepat atau lambat tubuh mereka dipotong-potong hal ini, alis Luo Zheng berkerut erat. Hei, Luo Zheng 2 tentakel sekitar lagi sambil menarik. Babak kedua melihat memotong langsung busuk ototnya, luka terlihat dalam terkena tulang, dalam menghadapi situasi yang begitu menyedihkan, otak Luo Zheng juga berputar cepat. Tidak banyak kemampuan yang dapat digunakan di sisi lain. Kekuatan totem sebagai sisi lain dari sistem penguatan hanya dapat meningkatkan kekuatan Luo Zheng, jelas tidak bisa membantunya melepaskan diri dari tentakel ini. Kemampuan mata hati tentu baik, tetapi perlu bekerja sama dengan pedang dan kekuatan magis, dan sekarang tidak digunakan sama sekali. Hei, kedua tentakel itu melakukan pengotongan babak ketiga pada Luo Zheng. Pada saat ini, Luo Zheng menggigit giginya, tubuhnya tiba-tiba membanting, dan dia mendapatkannya dari sentuhan itu, dan kemudian dia mengambil langkah dan terbang menjauh dari gua. Gua segitiga dipenuhi dengan tentakel padat. Luo Zheng baru saja bergegas keluar beberapa langkah, dan ada jejak tentakel yang terhempas dari kakinya. Hei, tiba-tiba membanting, tubuh Luo Zheng kehilangan keseimbangan. Seluruh orang belum jatuh ke tanah, dan diseret oleh beberapa tentakel dan diseret ke kedalaman gua lagi. Kali ini tentakel akan terikat pada pungutan Luo Zheng, dan tidak lagi memberi Luo kesempatan untuk melarikan diri. Koma-koma, jika jiwa-jiwa pecah ke sisi lain, apakah itu terperangkap di sisi lain, sulit untuk mengidentifikasi apakah ia terluka. Hanya ketika kedalaman pikiran dieksplorasi, keadaan jiwa dapat dideteksi. Dagingnya berbeda, tidak peduli apa kerusakan yang Luo Zheng telah menderita di sisi lain, dia benar-benar akan bereaksi di dunia ibu. Luo Zheng, terluka, apa yang terjadi? Petik 2, petik 2. Duduk di lantai 2, Luo Zheng menutup matanya, wajahnya pingsan dan sakit, dan dua luka muncul di lengannya, dan darahnya mengalir seperti nada. Ning Yudi dan si Kin Kin masih sedikit bingung, Ling Frost bergegas ke depan Luo Zheng, berusaha membantu Luo Zheng menyembuhkan. Setelah lagu Phoenix dikirim ke Heart Sword School, tidak ada rencana untuk pergi. Meskipun dia tidak bisa melihat gambar surga ke-13, tetapi sekarang saatnya Feng Gedu dalam bahaya, dia tidak bisa mengabaikannya setelah memberikan Feng Gei kepada Luo Zheng. Melihat tubuh Luo Zheng terluka, wajahnya sedikit berubah, dan firasat buruk mengenai hatinya. Bahkan Luo Zheng terluka, bagaimana dengan Feng Gei? Lilian melangkah keluar, dan bentuk tubuhnya melintas. Dia telah datang ke sisi Feng Gei. Jari-jari putih, seperti jari-jari yang rimbun, telah ditempatkan di sampul lagu Phoenix. Kalajengking-kalajengking ditutup dengan lembut, dan wajahnya telah tertutup. Membuat sentuhan warna. Oh, bagaimana? Ling Frost bertanya di sebelahnya. Jiwa lemah, sepertinya seseorang yang memimpin. Kata gigitan. Diam. Tiba-tiba murid Ling Suang membanting, apa yang harus aku lakukan? Si Kin Kin dan Ning Yudi juga saling memandang. Meskipun mereka tidak memahami pihak lain, mereka tahu betul tentang pilihan-pilihan itu, tetapi mereka tidak berharap bisa memenangkan pihak lain. Jika aku tidak tahu, aku memenangkannya. Mungkin di sisi lain tanah itu bisa meminjam tubuh Feng Gei untuk memasuki dunia ibu. Tapi karena aku menemukannya, bagaimana aku bisa membuatnya sukses? Dengan roh langit Phoenix, tangan batu giok lainnya dengan lembut menunjuk ke kuil. Di matanya yang indah, dia menunjukkan setan merah yang tidak biasa. Ini adalah semacam rahasia jiwa yang unik baginya, sangat merugikan jiwanya, tetapi dia tidak bisa merawat putrinya ketika dia dibawa pergi. Boom! Napas jiwa yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Di lantai dua halaman independen, angin dingin bergulung ke segala arah. Meskipun gelombang jiwa ini tidak memiliki kekuatan penghancur, seluruh pendekar pedang yang mengalir di hati, bahkan para murid dari tiga pendekar pedang, merasakannya, banyak orang melihat ke arah halaman independen Luo Zheng. Warnanya, di Istana Surgawi, orang-orang yang dapat melepaskan jiwa-jiwa mengerikan ini, tetapi lebih dari selusin, saya tidak tahu bahwa orang kuat mengunjungi Sekolah Pedang Hati. Koma-koma, Koma-koma, bayangan putih menembus ke dalam jiwa Phoenix, dan langsung menuju ke api lagu Phoenix. Sebagai pemimpin Mibabi, Hu Yun memiliki ambisi besar. Begitu dia berhasil menjadi orang yang murni, seluruh hari ke-13 akan menjadi miliknya, apakah itu monyet hitam, atau piton raksasa, akan dilenyapkan olehnya. Sebelumnya, rencananya teratur, dan daging, darah, dan jiwa ini hamil cukup lama, dan ia akan bisa bereinkarnasi. Tanpa diduga, sekarang Tuhan telah mengirimkan hadiah sebesar itu. Ini sebenarnya adalah jiwa dari dunia ibu. Pantai lainnya terlalu kecil. Namun, itu adalah ruang bagi jiwa-jiwa ini untuk berlindung selama beberapa generasi, bahkan jika itu adalah surga besar dari surga ke-13. Jika Anda dapat memenangkan permainan, dapatkah Anda kembali ke dunia ibu? Ada berapa mimpi, dengan kemampuannya di sisi lain, tidak akan butuh waktu lama untuk mendominasi kekacauan. Di bawah kegembiraan, Hu Yun tidak ragu sama sekali. Api dari lagu Phoenix berkedip dengan cahaya oranya terang, dan setelah pingsan, cahaya sangat suram. Ketika Hu Yun melihat api kelompok itu, wajah babi itu menunjukkan senyum gembira. Pada level mereka, seringkali ada beberapa cara untuk memenangkan permainan, mereka secara langsung menghancurkan memori dari memori masing-masing dan menggantinya dengan mereka sendiri, tetapi ini tidak mengakomodasi memori yang lain. Yang lain adalah untuk melahap ingatan dari memori masing-masing, untuk mengintegrasikan memori yang lain ke dalam tubuh, dan rahasia lain dari pihak lain sepenuhnya terkendali. Apakah itu dunia ibu atau kekacauan? Itu terlalu aneh untuk Hu Yun. Dia perlu mendapatkan semua kenangan Feng Ge, dan secara alami memilih untuk menelan. Api ingatan Feng Ge mendeteksi bahaya, dan melayang kebagian jiwa yang lebih dalam, seperti seorang gadis kecil yang tak berdaya. Setelah api ingatan ditelan, kesadaran diri Phoenix dihilangkan, yang sebenarnya sama dengan kematian. Saya telah menemukan tempat ini, di mana Anda ingin melarikan diri. Senyum Hu Yun penuh, hampir dapat mencium aroma api ingatan. Bayangan putih dengan ringan menyapu, dan ingatan orangnya terang dari api ditahan di telapak tangan. Nyala ingatan dari api bergetar dengan mantap, dan tangan kiri-tangan Hu Yun kiri dan kanan, tetapi tidak bisa melarikan diri. Ketika Hu Yun mengangkat api ingatan dan bersiap untuk menelannya, tiba-tiba berubah. Jauh di dalam jiwa Feng Ge, tiba-tiba kilatan api merah menyala, dan jejak cahaya kemasan berenang di jiwa Feng Ge. Ini? Apa yang terjadi? Hu Yun menjelajahi sekeliling, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ah, dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di tangannya, dan api lagu Phoenix menjadi sangat panas dan dia harus membuangnya. Menyadari Hu Yun yang tidak nyaman, saya memilih untuk melarikan diri pertama kali. Dia adalah orang yang murni. Dia sekarang dalam belokan murni, dan ada masa depan yang baik di masa depan. Anda tidak akan pernah bisa berbalik ke sini. Tetapi kecepatan nyala merah emas jauh melampaui imajinasinya. Namun, dalam sekejap mata, nyala api ini telah membentuk sangkar di dalam jiwa Feng Ge, dan harimau itu terkunci di dalam sangkar ini, di dunia ibu, sangat sulit untuk memengaruhi pihak lain. Bantuan terbatas adalah menerapkan jiwa untuk membantu orang-orang di sisi lain untuk memperkuat jiwa. Sebagai contoh, mereka yang berada di luar kota Longcheng, dengan bantuan cahaya bintang kota naga, berlatih di sisi lain, yang juga merupakan kekuatan eksternal. Anda tidak dapat mengendalikan Phoenix untuk menyerang makhluk-makhluk di sisi lain, Anda juga tidak bisa membiarkan jiwa Feng Ge meroket, tetapi ia dapat membunuh orang-orang yang mencoba untuk menang. Karena dalam arti tertentu, jiwa yang di dunia ibu sama dengan roh matahari di sisi lain, mereka berada dalam bentuk campuran tertentu. Ketika Hu Yun dibor ke kedalaman jiwa Phoenix, Hu Yun pada saat yang sama. Di sisi lain bang, itu juga terletak di dunia ibu, di lantai dua halaman independen. Ini memberi Anda ruang untuk bermain. Di satu sisi, Hu Yun masih dalam proses belokan murni, tidak benar-benar murni, jiwa sangat lemah, di sisi lain, Hu Yun adalah makhluk domain gelap yang lahir pada hari ke-13, dengan langit atas domain gelap itu tidak ada bandingannya. Menyikat kuas, Hu Yun kiri dan kanan disangkar api emas ini, tetapi ketika sudah dekat dengan sangkar, rasa sakit yang membara membuatnya harus kembali. Aku murni, kamu, tidak bisa membunuhku. Hu Yun berkata dengan raungan putus asa. Di luar kandang, bayangan samar muncul diam-diam, yang merupakan jiwa dari kondensat, dan api ingatan Phoenix bertengger di pundak kecoa. Benar-benar bau orang murni, dia memandang Hu Yun, wajahnya penuh kehati-hatian. Ada banyak keberadaan yang kuat dalam kegelapan, dan orang-orang murni adalah yang terbaik. Begitu lahir, mereka sering dapat datang kemudian. Bagaimana orang yang murni bisa dilahirkan, mengapa dilahirkan, selalu menjadi misteri besar. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Dewan Darah tidak akan pernah melepaskanmu. Sama sekali tidak. Hu Yun terus menggeram di depannya. Tapi kamu ingin membunuh putriku, wajahnya tenggelam. Ancaman harimau semacam itu hanya akan meningkatkan pembunuhan musuh. Satu-satunya pikiran adalah sedikit gerakan. Kandang emas dengan cepat mengencang. Pagar api kemasan dengan cepat menekup jiwa Hu Yun. Nyeri yang membakar menyebabkan harimau menjerit dan bahkan berkabung seperti babi. Setelah beberapa jam bernafas, ratapan itu tiba-tiba berakhir, dan ketika saya pikir saya sudah selesai, sebuah pemandangan aneh muncul. Jiwa putih Hu Yun mulai dengan keras berkembang, menjadi lebih besar, memperluas. Apa yang terjadi? Matanya memadat. Dia mencoba untuk mengikat jiwa yang melambung, tetapi kekuatan ini tidak dapat dihadapkan. Hei! Dalam sekejap mata, jiwa Hu Yun tiba-tiba meledak terbuka, menciptakan pusaran yang keras. Tarikan gravitasi vortex ini sangat kuat, dan jiwa penyanyi juga langsung terpelintir ke dalamnya, dan api oranya dari lagu Phoenix juga tersedot ke tengah pusaran. Hei! Di lantai dua, kecoa itu tiba-tiba membuka matanya dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia berteriak dengan suara yang membosankan dan tidak mau, bagaimana mungkin. Ling Suang sedang mencoba memperbaiki tubuh Luo Zheng, dan melihat wajahnya, penampilannya juga salah satunya. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, itu bukan hal yang baik. Jari-jari licik sekali lagi mencapai pelipis mereka sendiri, nyala api kemasan seperti guntur, dan ditembakkan ke atas. Matanya merah. Ketika Anda ingin memasuki pikiran Phoenix lagi, Anda akan menemukan bahwa jiwa Fengge terselubung dalam cahaya putih. Cahaya ini tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa, tidak sulit untuk menghancurkan cahaya, tetapi juga dapat merobek jiwa lagu Phoenix. Koma-koma. Koma-koma. Dua tentakel bergigi sekali lagi menebas ke lengan Luo. Di bawah rasa sakit yang hebat, lengan Luo Zheng samar-samar memiliki rasa dingin. Perhatikan baik-baik, daging dan darah lengannya sedang menyembuhkan. Namun, kecepatan penyembuhan tidak akan menyusul dengan kecepatan kehancuran, jumlah lengan yang telah digergaji beberapa kali pasti rusak. Tentakel ini harus dirancang untuk memotong diri mereka menjadi potongan-potongan dan kemudian menikmatinya perlahan. Hei, persis saat rasa sakit menyerang lagi dan lagi, tiba-tiba ada dengkuran dari luar gua. Suara itu tampak seperti ratusan babi yang berteriak bersama. Ini mi babi? Hati Luo Zheng gelap. Ketika deritan ini terdengar, tentakel gigi tulang tiba-tiba berhenti bergerak, dan Luo Zheng terlempar terbalik dan dikirim ke luar gua. Hampir seketika, Luo Zheng mengerti bahwa itu adalah wajah babi yang mencegah tentakel. Luo Zheng tidak dapat percaya bahwa mi babi ini sangat baik. Ketika ia masuk ke makam suci, mi babi ini tidak akan punya pilihan selain untuk mencorengnya. Selain itu, ia juga menggali kuburan suci. Hei, dalam waktu singkat, Luo Zheng digantung di luar gua. Jawaban tetes. Darah menetes ke luka lengannya. Mi babi meringkuk berturut-turut, menyaksikan penampilan sedih Luo Zheng, satu wajah sangat benci. Tidak mudah membiarkannya mati. Berani menikahi makam suci, untuk memaksakan siksaan yang paling parah. Petik 2, Petik 2. Gek wajah babi itu berteriak, masing-masing membayangkan hukuman berat untuk menimpa Luo Zheng. Pada saat ini, mi babi berwarna biru muncul lagi, menatap Luo Zheng sebentar dan kemudian berkata, jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Orang ini berdosa, tidak bisa membiarkannya hidup. Wajah babi penuh dengan teka-teki, dan bahkan Luo Zheng agak aneh. Mi chian babi ini sebelumnya ingin menggigitnya, tetapi sekarang saya harus mengampuni saya. Biarkan dia menjadi umpan hitam. Mi babi berwarna biru menjerit dan menyeringai. Babi lain mengerang dan kemudian tertawa. Patriark adalah ide yang bagus. Ini adalah akhir dari invasi makam suci. Dia harus dilahirkan untuk mati. Blackpool adalah tempat terlarang bagi monster wajah babi, tetapi makhluk yang dikirim ke Blackpool sebagai umpan sangat menyedihkan. Meskipun Luo Zheng tidak tahu di mana Blackpool berada, itu pasti bukan tempat yang baik untuk melihat wajah-wajah tersenyum dari wajah babi. Tentacle mendapat dua lempengan besi perunggu yang berat dari atas lembah, yang harus dianggap sebagai bentuk Luo Zheng. Pelat besi perunggu tingginya sekitar satu orang. Ada lubang di tengah dua lempeng besi perunggu itu, hanya leher dan tangan Luo Zheng. Terkunci, dan ada dua tali di belakang pelat besi perunggu. Luo Zheng berusaha keras, dan ketika dia melepaskan kekuatan pihak lain, sebuah pola aneh muncul di lempeng besi perunggu, dan seluruh lempeng besi itu tidak bergerak. Itu bisa didapat dari perunggu. Ini luar biasa, hei, cibir wajah babi. Luo Zheng mau mencoba beberapa kali tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah dan duduk diam di satu sisi. Matanya melihat ke lubang cahaya di tengah lembah. Wajahnya canggung. Feng Ge masih terkubur di ruangan gelap di bawah makam. Jika tidak ada kecelakaan, jiwanya mungkin akan ditelan oleh bayangan putih, di ruang gelap di bawah makam, lampu putih ditangguhkan. Cahaya ini akan membungkus lagu-lagu Phoenix lapis demi lapis. Sekitar setiap lusin jam nafas, murid dapat diamati dengan mata telanjang. Hei, cahaya putih memantul dan seluruh kamar gelap juga memberi sedikit getaran. Di dinding kamar gelap, darah di tanah, potongan daging perlahan melotot, seperti kehidupan, dan berkumpul menuju cahaya putih. Hei, setelah ratusan detakan, beberapa darah telah melekat pada cahaya putih, dan potongan daging itu dekat. Seluruh proses pengumpulan panjang dan lambat, tetapi dengan kondensasi daging dan darah yang konstan, ia secara bertahap ada beberapa bentuk. Luo Zheng secara alami tidak tahu bahwa di bawah kamar gelap, perubahan aneh ini terjadi. Setelah menunggu beberapa jam di tempat yang sama, ia merasakan cahaya dari medan gelap redup, dan mie babi yang dekat berada berangsur-angsur jatuh ke dalam kegelapan, dan efek dari buah gelap akan segera menghilang. Kamu akan membawaku untuk membuat umpan. Luo Zheng bertanya pada wajah babi yang menjaga miliknya. Alam? Oh, wajah babi itu menyeringai. Aku takut sudah terlambat untuk menjadi umpan. Aku akan menghilang di medan gelap ini. Efek buah gelap akan segera menghilang, kata Luo Zheng. Ketika saya mendengar Luo Zheng, monster wajah babi ini juga sedikit terkejut. Mereka mengabaikan hal ini. Luo Zheng adalah makhluk di luar wilayah gelap. Ketika efek dari buah gelap menghilang, tubuh Luo Zheng akan langsung dihancurkan oleh domain gelap. Mie babi ini melaporkan hal ini, dan beberapa mie babi meninggalkan lembah. Luo Zheng hanya merasa bahwa daerah sekitarnya semakin gelap dan lebih gelap. Suara mie babi itu menjadi kecil, dan permukaan tubuh bahkan lebih menyakitkan. Itu adalah wilayah gelap yang terkorosi dengan sendirinya. Untungnya, buah gelap tidak jarang berada di wilayah gelap. Setelah setengah jam, wajah-wajah babi itu berbalik, dan buah gelap dimasukkan ke dalam Luo Zheng Zui. Saat kekuatan buah gelap ini menyebar di Luo Zheng, kegelapan absolut berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan di sekitarnya kembali normal. Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan memakan buah gelap ini, kata wajah babi penjaga Luo Zheng. Luo Zheng dengan aneh bertanya, mengapa jauh lebih baik ditelan kegelapan, tetapi jauh lebih baik daripada saat umpannya mati. Wajah babi itu menyeringai. Luo Zheng mengangkat bahu dan menemukan bahwa pelat besi perunggu menempel di bahunya, dan bahkan gerakan sederhana ini tidak dapat dilakukan. Apapun situasinya, naluri Luo Zheng untuk bertahan hidup tidak pernah menyerah. Secara alami ia tidak akan pergi ke hati ini, belum lagi bahwa ia tidak punya pilihan sama sekali. Setelah empat jam, mie babi diberi makan buah yang gelap. Kemudian tentakel di gua-gua segitiga dibor keluar dari gua. Luo Zheng melihat seluruh gambar tentakel ini. Di bagian atas tentakel adalah kepala bulat. Makhluk ini terlihat seperti gurita. Jumlah tentakel jauh lebih besar daripada gurita. Bulat-bulatan itu, kepala juga tidak mulus dan ditutupi kerutan. Kekuatan monster wajah babi belum tentu kuat. Individu tidak sebagus monyet hitam, tetapi gurita lebih kuat. Mengapa kedua makhluk hidup bersama, dan gurita masih mematuhi perintah wajah babi? Hati Luo Zheng gelap, simbiosis sangat umum, tetapi umumnya dua simbiosis adalah karena saling melengkapi. Apa yang bisa saya miliki? Tidak peduli apakah itu kebijaksanaan atau kekuatan, mengapa Anda dapat memerintahkan gurita ini? Tapi adegan selanjutnya, tiba-tiba membiarkan Luo Zheng mengerti. Salah satu gurita mengulurkan tangan ke tentakel, dan mengambil tali di belakang lempeng besi perunggu. Luo Zheng ditarik bersama-sama dengan lempeng besi dan memanjat lembah. Setengah jalan, gurita memperpanjang tentakelnya dan diikat dengan gurita di bawah. Tentakel dari masing-masing gurita memiliki panjang hingga 100 kaki, dan tentakelnya menyebar sekitar 200 kaki, sehingga terjerat, tetapi selalu ada gurita di gua berbentuk segitiga. Gurita-gurita ini tidak dapat benar-benar meninggalkan gua. Bahkan jika mereka benar-benar ingin pergi, mereka harus pergi dengan cara yang aneh dan menyusahkan ini, dan jangkauan kegiatannya sangat terbatas. Tidak mengherankan bahwa hampir tidak ada makhluk lapangan gelap di pegunungan ini. Bahkan jika mereka takut tersapu oleh gurita ini, gurita ini hanya dapat dipindahkan di dekatnya. Banyak hal hanya dapat mengandalkan kesalahan wajah babi. Pada saat pemikiran Luo Zheng Si, tali panjang yang terbuat dari gurita ini telah melintasi puncak gunung, dan napas aneh mengalir ke napas Luo Zheng. Di bawah tatapan Luo Zheng, saya melihat kolam hitam yang dikatakan Mi Babi. Kolam hitam tidak diisi dengan air sama sekali, tetapi lumpur hitam berlendir. Lumpur hitam ini dengan tenang disimpan di bawahnya, dan bahkan jika angin bertiup, mereka tidak dapat melihat ke bawah pada ombak. Hei, gurita itu melilitkan tali dan perlahan-lahan menurunkan Luo Zheng. Dari puncak gunung ke puncak kolam hitam, gurita itu sendiri juga menjadi bagian dari tali. Ketika Luo Zheng berada di dekat kolam hitam, gurita itu dibuang dengan lembut, dan Luo Zheng terlempar ke kolam hitam. Kolam hitam ini sangat tebal sehingga sulit untuk tenggelam ketika orang berdiri di atas kolam hitam. Namun, Luo Zheng membawa plat besi perunggu yang berat, dan kecepatan tenggelamnya tidak lambat. Dalam waktu singkat, lumpur hitam tebal belum melewati kepala Luo Zheng, dan seluruh orang telah tenggelam jauh di kedalaman Blackpool. Dalam rawa kalajengking hitam, Luo Zheng tidak bisa melihat apa-apa, dan dia hanya bisa membiarkan dirinya tenggelam. Setelah sekitar waktu yang harum, Luo Zheng merasakan ketegangan di belakangnya. Tali batu tulis perunggu berakhir. Dia juga berhenti menyelam. Dia begitu kesepian di kolam hitam sehingga semuanya hanya bisa pasrah. Hei! Hei! Pada saat ini, Luo Zheng tiba-tiba melayang serangkaian gelembung di depannya, alisnya berkerut, sepertinya sesuatu telah datang. Saat semakin banyak gelembung melayang di depan Luo Zheng, Luo Zheng merasakan sakit mencubit di bawah kakinya. Tampaknya ada sesuatu yang terjebak di kakinya. Kaki Luo Zheng terus-menerus berjuang, tetapi kebanyakan dari mereka tubuh ditutupi dengan lempengan besi perunggu, dan ada ruang terbatas untuk kegiatan, dia tidak bisa menyingkirkan hal-hal itu. Semakin dia berjuang, semakin banyak hal yang dia tarik. Setelah beberapa saat, Luo Zheng merasa bahwa kaki, kaki, dan bahkan punggungnya penuh dengan hal-hal itu. Apa-apaan ini, Luo Zheng tidak bisa melihat hal-hal, hanya bisa bertahan giginya, dia bisa mengerti arti mi babi. Dilemparkan ke Blackpool dan dihisap oleh hal-hal yang tidak dikenal ini benar-benar hidup untuk mati. Pada saat yang sama, Ling Suang dan yang lainnya juga melihat adegan mengerikan di Luo Zheng. Mereka melihat tubuh Luo Zheng dari kaki ke tubuh, dan ada lubang bundar kecil, dan ada lebih banyak hitam di sekitar lubang bundar. Tanda korosi. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Bye. Hai.